Kita ke Jakarta bisa kebakaran permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat mengakibatkan 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, satu korban meninggal dimakamkan. Kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Duri, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu malam menyisakan duka tersendiri. Warga yang rumahnya terbakar mendatangi tempat tinggalnya pada minggu pagi untuk mengais puing yang tersisa untuk mencari barang berharga mereka yang masih dapat diselamatkan. Kebakaran di Tambora mengakibatkan Aprianto, warga RT5 RW7 Duri Utara, Kecamatan Tambora, meninggal setelah dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas dan luka bakar yang dideritanya. Korban sudah dimakamkan. Dia ikut lagi bantu, sempat ngangkat-ngangkat warga-warga yang kena gitu, ngangkatin yang masih bisa diselamatin ke TV apa dia yang ngangkut gitu. Kita udah ngeliat kayaknya lemes gitu ya, cuma karena memang mungkin anaknya juga masih ada kemauan untuk bantu gitu kan, jadi dibantu, terus kemudian yaudah setelah itu tiba-tiba ngegeletak, saya lihat tangannya sobek gitu. Tangannya sobek ngegeletak, langsung kita bawa ke IGD. Ternyata di IGD itu diagnosisnya kemakan asap banyak. Hingga minggu pagi terdata, sebanyak 120 kepala keluarga yang terdiri dari 480 jiwa menjadi korban kebakaran. 250 orang diantaranya mengungsi di halaman gedung SDN Duri Utara, Tamborah, Jakarta Barat. Seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu terpengaruh. Terus para pengguna, baik makan, minum, kemudian sandang, segala macam kita pasang. Termasuk masalah kesehatan, kita buat buka juga layanan kesehatan. Kemudian bagi warga juga yang kehilangan dokumen-dokumen, baik itu KTP, sertifikat, kita juga buka layanan. Sejumlah bantuan sudah diberikan kepada pengungsi seperti makanan, minuman, pakaian, perengkapan bayi, hingga obat-obatan. Pemerintah setempat juga membantu mengurus surat-surat berharga milik para korban yang ikut terbakar. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One, mengabarkan. Pemirsa lebih dari 400 orang menjadi korban kebakaran di Tamborah, Jakarta Barat. Dan sekitar 250 orang diantaranya mengungsi ke halaman gedung SD Negeri Duri Utara, Tamborah, Jakarta Barat. Lalu bagaimana kondisi mereka? Kita akan bergabung dengan rekan Syahda Yustiza yang saat ini berada di lokasi pengungsian. Selamat pagi Syahda, bagaimana kondisi para korban kebakaran saat ini? Baik, selamat pagi. Rendra dan juga Yomi memang kebakaran baru saja melanda pemukiman padat tepatnya di wilayah Tamborah, Jakarta Barat di mana kebakaran ini kemudian berdampak lebih dari 500 jiwa ini terdampak rumahnya akibat kebakaran dan kurang lebih ada 94 rumah yang memang terbakar. Dan saat ini saya sedang berada di SD Duri Utara, Tamborah, Jakarta Barat di mana menjadi salah satu tempat pengungsian bagi para korban terdampak kebakaran. Dan untuk pemantau situasi terkini Anda bisa lihat bahwa saat ini kondisi korban terdampak kebakaran masih sedang tertidur lelap di pagi hari dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi mereka di pengungsian ini saya langsung saja bersama dengan salah satu korban dari yang rumahnya terdampak kebakaran di Tamborah. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Sri Mulyati. Ibu, boleh tanya ini waktu saat peristiwa kebakaran Ibu ada di mana waktu itu? Saya ada di rumah baru pulang kerja itu mau maghrib saya pulang kerja buka pintu mandiin ini cucu ke dalam terus pas lagi mau mandi ada suara teriak-teriak katanya tolong-tolong saya keluar kira-kira saya orang berantem pas saya lihat kok api saya masuk lagi saya pikir kan saya nyelamatin cucu saya ya terus saya keluar terus anak saya nih anak saya dua terus dia datang ke rumah mama ada apa? ada api? udah sana keluar-keluar kata saya pergi jauh-pergi jauh apinya atau dirikan di belakang rumah apinya saya udah pergi-pergi ini mah gak bisa ngambil apa-apa kata saya apinya udah gede dari listrik gitu kata saya udah sana pergi-pergi aja gak bisa ngambil udah sana yang penting mah nyawa aja gak bisa ngambil apa-apa udah pergi dulu semuanya jadi saya saking bingungnya sendal aja saya gak bisa pakai apa-apa saya gak bawa cuma sebaju sebaran doang ini aja gak pakai apa-apa telanjang bulat dari kamar mandi pas udah gitu kan saya pikir lah masih bisa ngambil nih balik lagi-balik lagi udah keluar aja semua semua orang situ udah gak ada yang bisa ngambil habis semua gak ada yang bisa diambil satu pun ini dapet dari bantuan orang-orang aja disini ibu untuk keluarganya sendiri yang tinggal di posko pengungsian ini ada berapa satu keluarga semuanya satu keluarga ini saya kan emak saya kan punya anak empat ya jadi empat rumah habis semua kebakar gak ada sisa tuh sampai anak cucu semua disini ada tuh bayi ada bayi segala berarti harta benda dan materi juga disana habis ya bu ya rumus habis semua cuma baju sebadan doang ini juga kemarin minta sendal sama orang-orang sama baju minta baju minta bantuan tuh salam dulu pada dateng bantuan dari saudara sama temen-temen sama semuanya pada dateng kesini ngokin untuk kebutuhannya sendiri apa ibu yang kurang kalau di pengungsian ini ini mah baru dapet nasi kotak sih intinya emak saya emak belum dapet bantuan apa-apa kok bisa mematerial ya biar rumahnya bisa buat tinggal lagi gitu terima kasih banyak ya ibu ya pemirsa tadi baru saja kita berbincang-bincang dengan salah satu pengungsi dari korban kebakaran yang memang pada saat momentum kebakaran itu terjadi tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka namun langsung pergi untuk menyelamatkan nyawa dan juga jiwa mereka pada saat terjadinya kebakaran dan untuk mengetahui sebenarnya di posko ini ada berapa tenda dan juga ada berapa jiwa yang memang ditampung di posko pengungsian tepatnya di SD Duri Utara Tambora ini ya selamat pagi Bapak selamat pagi dengan Bapak siapa? saya dengan Mufti Pak kalau boleh tahu saat ini sudah ada berapa jiwa yang ada di posko pengungsian SD Duri ini? total saat ini 500 total saat ini 560 jiwaan karena update data per jam 12 malam tadi nah untuk tenda sendiri kita sudah ada 3 tenda pengungsi dan 1 kelas untuk pengungsi jadi dan beberapa posko dapur umum atau air untuk pendukung pendukung buat bagi pengungsi semua sejauh ini berarti terjadi penambahan jiwa yang mengungsi di sini Pak? betul karena sebelumnya kan ada sebagian yang bertahan di lingkup wilayah mereka untuk mengais atau mencari barang berharga mereka nah kita fokuskan satu titik posko pengungsinya di komplek SD ini biasanya Pak untuk satu tenda pengungsian ini ada berapa jiwa yang tinggal? maksimal kalau di tenda BPBD itu 50 50 cuman kita ini kan jadi kita 40 jiwaan maksimal untuk kebutuhannya Pak yang kira-kira urgensi yang dibutuhkan di posko pengungsian ini? saat ini mungkin kebutuhan untuk bayi ya kita agak mungkin agak sudah mulai berkurang ada sebagian juga kayak buat sabun mandi perlengkapan buat mandi atau beberapa lagi bentar data-datanya sih sudah ada di papan monitor jadi kita gak bisa ini makasih ya Pak makasih banyak atas informasinya ya Pemirsa tadi kita sudah bincang-bincang dengan korban kemudian juga dari pihak BPBD memang untuk kebutuhan saat ini selain daripada kebutuhan material kebutuhan akan sanitasi juga dibutuhkan di sini dan juga selain dari penyediaan kebutuhan material itu sendiri dari pengungsian ini sudah ada dari pihak PMI yang menyediakan fasilitas kesehatan untuk para korban yang membutuhkan selain itu juga kebutuhan pangan juga sudah disediakan begitu kembali ke studio Rendra dan juga Yomi Terima kasih